Intro Kita ke informasi selebritis pemirsa Lesti Kejora sudah pulang ke rumah usai dirawat di rumah sakit Bunda Jakarta. Diketahui biduan pelantun tembang sekali seumur hidup itu diduga mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Lesti mengalami trauma dan tidak ingin bertemu suaminya Rizky Bilar. Lantas dimana Lesti berada? Berita selengkapnya kami rangkum dengan berita seleb lainnya dalam kilas selebriti pagi ini. Berikut selengkapnya. Kabar pedangdut Lesti Kejora sudah kembali ke rumah disampaikan pedangdut senior Indul Daratista yang ditemui usai mengisi acara Rumah Idaman Anteve. Menurut pemilik goyang gebor ini, Lesti Kejora sudah pulang ke rumah dan tengah beristirahat. Karenanya Lesti tidak bisa diganggu. Indul mengaku dirinya belum dapat menjenguk lantaran Lesti tengah pemulihan. Maka dari itu, Indul belum bisa memberikan komentar lebih banyak karena belum berjumpa dengan biduan asal Cianjur berusia 23 tahun itu. Sebelumnya foto Lesti terbaring di rumah sakit berselancar di Jagatmaya. Di potret yang beredar, nampak Lesti terbaring di rumah sakit menggunakan penyangga di lehernya. Lesti Kejora melaporkan suaminya Rizky Bilar atas dugaan kekerasan dalam rumah tangga. Rencananya kami sini, Bilar dipanggil polisi untuk diperiksa sebagai terlapor. Menjadi rahasia umum, pasangan selebritis Nava Urbah dan Zegli berpisah sejak lama, tepatnya sejak 5 tahun silam. Meski demikian, hubungan Nava dan Zeg terjalin dengan baik. Baru-baru ini, Nava mengunggah foto bareng mantan suaminya. Di potret yang diunggah, nampak keduanya begitu dekat meski tak memiliki ikatan status satu sama lain. Keduanya duduk berdampingan di sebuah restoran. Yang mencuri perhatian netizen adalah keterangan yang ditulis Nava dari foto yang diunggahnya. Om Lee yang selalu jagain mantan bojonya. Tulis Nava seraya mentek akun Instagram Zegli. Tak cukup sampai di sini, Nava menyebut alasan dirinya kesulitan mendapat pacar. Pantesan aku nggak punya-punya pacar, ini tidak adil kalipun. Terang Nava urubah, postingan menyurut komentar warganet. Kebanyakan tanggapan mendoakan Nava dan Zeg kembali rujuk. Kabar tidak menyenangkan datang dari presenter sekaligus komedian Ruben Onsu. Kantor usaha Ruben Onsu di Bobol Maling. Sejumlah uang dan barang-barang elektronik di gondol. Ruben Onsu mengumumkan kantornya di Bobol Maling di media sosial pribadinya. Di sini, bapak tiga anak ini mengumumkan adanya keterlambatan layanan di dua usaha kulinernya, lantaran uang dan barang elektronik di gasak kemaling. Dari keterangan yang ditulis Ruben Onsu, diketahui peristiwa kemalingan terjadi jam 5 lewat 35 menit waktu Indonesia Barat. Suami Sarwenda ini juga membagikan rekaman singkat CCTV pelaku membawa kabur barang-barang dari kantornya. Di video terlihat sosok pria bersepeda motor memasuki kantor Ruben Onsu dan mengambil alat elektronik di meja. Saya upload manusia nggak bertanggung jawab dengan membawa uang cash dan alat elektronik lainnya, dan tetap akan saya kejar sampai pelakunya dapat. Saya upload detail CCTV-nya ya. Hei pelaku, sampai ketemu. Tulis Ruben Onsu seolah mengancam sang maling. Sejumlah rekan sesama artis turut prihatin dan memberikan semangat kepada Ruben Onsu. Tak ketinggalan, Ruben Onsu memperlihatkan wajah si maling, dan sepeda motor berikut nomor polisi kendaraan yang digunakan pencuri itu. Terima kasih telah menonton!